Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuala mu'alif rahimah ta'ala wa nafa'abi wa bi'ulumi wa amada nabi asrari wa ta'ala inabibarakati amin ya rabbal alamin Kali ini kita membahas tentang hadis yang ke-14 Masih di kitab Arba'i Nawawi Kita baca Sebelumnya kita bertawasul dulu seperti biasa Kepada nabi, kepada syekh Nawawi, kepada guru-guru kita dan orang tua kita Lahum fadihah Bismillahirrahmanirrahim Kuala mu'alif rahimah ta'ala wa nafa'abi wa bi'ulumi wa amada nabi asrari wa ta'ala inabibarakati amin ya rabbal alamin Anabi Mas'udin dari Ibn Mas'ud Anak Ibn Mas'ud Kuala da'u sobo Ibn Mas'ud Kuala da'u sobo Rasulullah SAW La'ayahilu damu imri'in La'ayahilu orah halal Apa damu imri'in Darai awak-awaan Awak tenang Seseorang Kemarin Awak-awaan Awak tak mas Tengdas Oh ya tengdas Nawa-awaan Habih sandasi Lanjut Sobo damu imri'in Muslimin kang muslim Yashadu kang Bersahadat sobo damu o sobo muslim An'eng saat temennya kelakuan Ikulah ilah Orang ono pengirang kang hak dan sembah Ikulah ilaha Orang ono pengirang kang hak dan sembah Ikum wujud Ilahu kejoba Allah Jadi Orang halal Getiewong muslim Yang dia pernah bersahadat Atau dia pernah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan Wa'ani Ay ashadu Dan dia pernah bersaksi Wa'anilah saat temennya ingsun Ikulah sulung lohi Putusannya Allah Ilah Bi'ihda salasin Jadi Yang pertama Tidak halal darahnya Maksudnya Gak oleh dipatah ini Gak oleh dipatah ini Uwang sing pernah bersahadat Kepada Allah Orang yang bersaksi Bahwa rasanya tidak ada Tuhan Selain Allah Dan yang kedua Dia juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah Ikulah Jadi Kok ono uwang syahadat Kok apa yang buk patah ini Tidak ada yang sama Maksudnya Terus awak mureng-mureng Banget mureng-mureng Wah mas Wetak patah ini Gak iso Aku muslim Karena saya pernah bersahadat Dan saya pernah bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah Tidak ada yang sama Tidak ada yang sama Tidak ada yang sama Halal Halal Haram Tidak ada yang sama Bila bi'ihda salasin Kecuali ada tiga golongan Kecuali tiga golongan Yang pertama Asaibuzani Itu orang yang melakukan zina Asaibuzani itu berarti Uwang Uwang berkeluarga Dia punya anak Dia sudah ber Dia sudah menikah Terus mureng-mureng Dia ini melakukan zina Jadi Tidak ada zina Dia ini kok mureng-mureng Dia sudah menikah Dia ini berkeluarga Kemudian dia kok Senglanang Berzina dengan yang Sengwedok Sengwedok zina karo senglanang Itu boleh dibunuh Bunuh-bunuh Hukum Sara Hukum sarak apa? Di pengajian yang kemarin Sudah ada hukum sarak Samban delok Nekono Joklali di subscribe Taruh di like Itu ada pengertian hukum sarak Di bab kemarin Jadi Di syarak Di Al-Quran Di Al-Quran Atau di hadis Menjelaskan bahwasannya Uwang seng zina itu Oleh tipa hati ini Orang yang sudah berkeluarga Kemudian dia berzina Itu boleh dibunuh Halal getai Itu Nekono Indonesia Rondok angin Karena kita masih menganut Asas Asas Pancasila Jadi Wakande masih mengikuti Peraturannya pemerintah Terus Ya apa mas agama kan Tapi gak apa-apa Ya gak boleh Karena Sekali kita mengikuti Pemerintah Ya kita harus tunduk patuh Kepada pemerintah Karena kita sudah ditanggung oleh pemerintah Mati Atau orang seng berbaga Wes Untuk ini Bojo Ini berzina Berzina Apa mas? Berzina Ya Ngomong Bia ya Onok wang lantang Karawang wedok Terus Terus Nodewi Yang kedua Wanafsu langwongkang mateni uang Ada seseorang Membunuh seseorang Wanafsu bin nafsi Waw mateni seseorang Bin nafsi Dibayar Atau dibalas Dengan Membunuh juga Jadi kok seumpama Sampaianku kok Urib nih Benih ahrab Sampaihan kok Mateni uang Maka Gedai sampaihan halal Untuk Dikucurkan Sementara Gedai Masih halal Dikucurkan Wanafsu Tak coblis Dikucurkan Rasa Gak mau Sampai mati kok Jadi Ketika Saman Membunuh seseorang Wanaf daerah Timur Tengah Karena kan Sana masih mengikut Hukumnya Hukum ini Kira Hukum Kajin Nabi Hukum Kuran Atau Hukum Islam Jadi Ketika kamu Motong Ketika kamu Mateni uang Semoga Rasanya mati Mas Wanafsu Al-Anfa Bila Amfi Ketika Ketika Siap Siap Digeru Al-Anfa Bila Amfi Adisi Nafsa Nafs 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 Al-Anfa Ketika Sampai Nolong Sampai Ketok tangannya Mas Kulung Nolong Nafs 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 Mereka Sampai Hukum belum sadar, belum diberi kesadaran oleh Allah s.w.t Al-Mufariku wongkang misai Al-Mufariku yaitu orang yang memisai dari jamaat di maring jamaat jadi berbeda model yang ada dewe kita berada di Indonesia kalau berada di luar dengan keadaan dulu dengan sekarang beda keadaan MBN, Kajung Nabi itu orang non-Islam itu memuswi memuswi mengislam ini awan dewe kita lihat saja lah petangga-petangga kita walaupun dia non-Islam tapi kan juga baik dengan kita mempunyai awan dewe bersebelahan dengan dengan gereja kita juga harus menghormati memang ada kelompok yang sangat geram makanya ada orang anggotaku orang orang musulku wih wong kafir wih wong orang muslam boleh wih halal nah ini yang dipakai biasanya ini yang dipakai apa jenisnya ini dalil wong-wong untuk melakukan suatu kemah dorotan kemah dorotan kemarin apa kemah selatan kemarin apa lihat juga di video yang kemarin jangan lupa like dan subscribe itu juga kemah dorotan kita melakukan kemah dorotan saya kasih contoh kenapa kita harus berbuat baik kepada siapapun walaupun dia non-Islam atau dikatakan dari golongan yang lain itu adalah musrik atau wong sing kafir 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 ada satu contoh yang ini ketika awak memulai toko pondok ketika kamu pulang dari pondok kamu kan numpak bis gitu ketika kamu numpak bis itu sampaikan kan ada supir ada kondektor kamu lihat kondektor itu dia ketika menarik perhatianmu ketika menarik penumpang itu apa yang dilakukan apa yang dilakukan dia selalu menawarkan yang baik-baik ayo mas ayo mas ini sampai jurusan bulu mobil-mobil yang gregat langsung berangkat langsung berangkat langsung berangkat tiba-tiba menegur jembatan mendek ngetani penumpang wong sing penumpang langsung berangkat apa yang kita yang bisa kita ambil dari situ bahwasannya kondektornya itu loh selalu menawarkan yang baik-baik ayo mas ayo masuk besarnya saja ketika nengguni sampai negara suruh boyo mau ke jadi roko mau pulang ke tuban itu kan ayo mas ini AC full AC ini langsung patas gak atau macet-macetan mas awak dia ini kok macet awak dia ini berdiri wawak dia kan bagaimana kita tertarik akhirnya ya itu pemanah ketika pulang ini hari raya biasanya kan book book terus full terus akhirnya begitu ada yang memanfaatkan situasi calo-calo mas itu aja kita ada elep itu langsung langsung berangkat kita fiatol langsung berangkat bayarnya mas sama harganya akhirnya jelala yang saya lupa saya lupa lewat tol saya lupa lewat tol sampai tidak tahu makanya ketika kita ingin mempromosikan bis kita dalam artian bis kita adalah agama kita kita mempromosikan bis kita mempromosikan agama kita kita harus membuat bagaimana bis awak dewi terlihat indah agama kita itu terlihat indah karena agama hanya sebagai bis awak dewi hanya sebagai tumpangan awak dewi tujuannya kita kemana tujuannya kita adalah ke Allah jadi bis macam-macam ada bis restu ada bis Indonesia ada apa jenis patah yang patah saya apa saya saya datang bis 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 indah berjumpa berjumpa penuh perjuangan dari jombang ketuban itu waktu dulu masih untuk bis bermacam-macam sama agama kita agama kita Islam tetapi ada bis cilik-cilik yang jenis yang beda ada Muhammadiyah ada NO sama tujuannya pada yang saya setelah mas tapi karena ajarannya beda mereka punya ajaran sendiri mereka punya punya dasar sendiri sama saja kalau doa iftit beto mas kalau awak dewa ini wajah itu wajahmu dan wajah kita semua kalau Muhammadiyah enggak mas sama kemarin saya pernah baca di bidaya tul mujtahid wani hayat muqtasid tapi ini kaya enak boleh kesuai di bidaya itu dijelaskan tentang macam-macam kunot juga terus macam-macam apa jeneng aku doa iftita kemarin tak lihat lupa aku halaman berapa halaman ya ketemu 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 tenang mungkin bisa disut mas atau enggak usah 124 itu saya kasih lihat kelihatan enggak ini ini kan ada gitu gitu ini pendapatnya juga banyak ini kalau sampan pengen punya samban beli bidaya tun mustahid wani hayat tun muktasid samban duwe samban putun duwe si walaupun kamu masih belum bisa baca atau rontok kangelan usahakan punya dulu sementeng gue ngepeng bikin mari ini orang orang matu matu kondok woy kita pate pengalaman mas kita lanjut saja tidak kamu tahu bahwa sana Cik Muhammad Tia CNO podo jurusannya podo ada ada satu cerita lagi ini cerita ada satu cerita kemarin saya waktu awal hari ketiga saya akan ke rumah mertua ternyata ini musol yang pinggir itu biasanya wala roka plus tiga roka apa jenis itu witir ketika saya rono aku dikongni mami aku dikabari mas ini biasanya semolah bingung aku semolah akhirnya aku nggawih ilmunya Yai Haji Ahmad Dahlang Yai Haji Ahmad Dahlang waktu itu suruh mami kan seperti itu juga akhirnya ceritanya podo enggak aku saya mami saya lihat aku melengak ternyata penumpangnya itu saya bingung hari ini akhirnya tak tahu hari mbak pripun ini jeningan terawai 23 11 soalnya biasa telulikur jawabannya apa 11 mawan bingung aku seorang sisi kacau enggak apa-apa akhirnya tak yun oke jempo neng atan makanya ini aku cepat jembah kalau cepat makanya jenan buat terlihat kalau sulat sunnah itu boleh duduk botol nopo nopo bukan g akhirnya saya cepet Allah wabar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi 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 akhirnya berjalan terus oke terus akhirnya sampai 23 nah itulah cara kita memanipulasi cara ini awak dewi mancing jamaah itu bisa ikut dengan kita bukan kita langsung ikut jamaah kalau biasanya walu orang-orang jadi bagaimana cara kita ngakali atau membuat kesan itu 23 tapi juga suwe samanya sana ngetah 2-3 terus cepat samanya gulaannya cepat-cepat nah perlu rasa surat mas suratnya beda-beda mas contohnya apa yasin allahu akbar mas-mas terawak amin yasin allahu akbar itu itu gambaran sedikit tentang satu hadis ini selanjutnya hadis yang ke-15 maaf ya nanti videonya agak noise karena ini hujan disini teman-teman hadis yang ke-15 anabih hurayrata anna rasul wa sallam salam kol koladau sopa abih hurayrah koladau sopa rasulullah maku tawis apne wongku kana kana anna sopoman ikuyuk minu iman sopoman billahi kelawan Allah waliyomil akhiri lan dino akhir fal yakul mongku bercek ngucap sopoman khoiron yang kebagusan hadis yang ke-15 di harbain awawi sopowonge barang siapa ayo barangnya siapa barang siapa yang dia mengaku iman kepada Allah disamping iman kepada Allah jika dia juga iman kepada hari akhir maka fal yakul khoiron maka dia harus berbicara yang bagus-bagus omongannya ngocok elek-elek omongannya jorok-jorok ketika awan dewi gak usah omong api atau omongannya awan dewi goro-goro karena awan dewi sudah terbiasa omong jorok-jorok apa yang harus kita lakukan awliya smut wailah awliya smut utawa becek menang sopoh siro makanya kenapa kok poso itu turunewaeng ibadah ya ini mungkin kok mungkin yu anceh ini awliya smut karena diam itu ibadah jadi ini semoga dalil semoga kamu kok ini kelas tidak kok gurumu kok kamu menang ayo ini jawab jawabannya menang betul jawabannya apa menang menang betul apa jawabannya bu saya ini mengamalkan hadisnya nabi apa hadisnya nabi kamu tak tenang jawab jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir maka kita harus berkata yang baik atau berkata jujur atau berkata yang benar gitu kan bu nah atau kalau kita tidak bisa kita wajib untuk diam karena jawaban nomor tiga saya tidak bisa saya salah nomor tiga saya yakin kalau itu adalah jawaban saya salah maka berhubung kami adalah mengamalkan nabi mengamalkan hadis nabi saya memilih untuk awlias jadi saya diam sejarah wes bok percaya ketika kamu mengamalkan ini pasti langsung dituduk ke rumah awlias kita lanjutkan nanti sampean kebiasa mesok wala mpondok orang ustad mpondok orang ustadah mpondok orang mas mesok itu berarti sampean bukan termasuk iman kepada Allah karena yang dimasuk iman kepada Allah iman berarti sampean iman dengan adanya Allah Allah itu ada iman bahwasannya Allah melihat engkau yang ketiga iman bahwasannya Allah itu percaya bahwasannya Allah itu akan membalas semua yang anda lakukan di dunia ini jadi ketika sampean omongannya elek sampean bakal diwales karebus jauh lo sampean dengan itu mesti orang sing ngunik alam masuk dibalas pulau mau sing jeneng sing repot orang norek ketika tsunami ketika gempa bumi awak mpondok gempa satu singgara ima dorot satu singgara ima fasit wong kabeh yang kena masalah bisa juga corona ini juga hanya karena segelintir orang saja akhirnya tidak perlu masih badan kita betul tapi Allah mengingatkan kita bahwa pakai sesuatu yang tidak kita bingung raka raka ruman sesuatu yang jelek apalagi sesuatu yang bermanderot yang bermafsadah malah-malah mafsadahnya untuk orang banyak contoh yang paling yang paling baru sebab itu yang ngakai prank kepada bencong itu siapa masalah mbong sampah ini lebih ngerti paling prank sedekah menggunakan kotak mie isinya sampah itu kan kemafsadahan itu tidak mengenai sehingga umul akhir langsung kecek pulih sama saya pernah bilang kan hidup kita itu atau amal kita itu seperti bumerang awakmu semakin bubuan terenguncal bumerang maka akan semakin keras juga bumerang itu akan menimpang kamu kok melakukan kebaikan bumerang kebaikan akan kembali kepadamu banter-banter lambat-lambat akan kembali ke anak cucu maka uncang bumerang kebaikan jangan sampai kamu menuncang bumerang kebaikan seperti yang saya terangkan kemarin juga lanjut lagi lihat video yang lalu itu juga seperti itu makanya ayolah kita berbuat kebaikan contohnya kemarin itu seorang penasihat raja yang dihasuti akhirnya hasuti selanjutnya selanjutnya waman utai sapannya uang iku kana ono sopaman man ini terkenal man man iku man iku pando ono imin muhaimin supar min wap makanya yuk minu iku yuk minu iman sopaman bila iklawan Allah wali yamin akhir dan sop wang atau barang siapa dia juga iman kepada Allah dan hari akhir fal yuk rim maka dia memuliakan jarohu memuliakan siapa jarohu e tonggo teparone man jadi ketika kita juga meyakinkan bahwa sana hari akhir juga ada kita yakin bahwa sana Allah ada kita juga harus memuliakan tetangga kita tetangga kita beragama islam atau tidak tetangga kita itu kelakuan api ok welek kita senyum saja sampai liwat ini wang wang sampai dinilai api kalau tombol tombol ini sampai enak sampai itu sebenarnya untuk menjadi untuk membuat image yang baik diri anda dan image yang api itu mudah tidak perlu sampai sebenarnya ilmu itu tidak perlu itu hanya plusnya saja ada cara yang paling mudah yaitu ketika sampai lewat negone lewat ngarep tanggone sampai sampai senyum tapi di gerbang di gerbang lewati terus senyum senyum di dirasani kamu harus memuliakan tetangga kamu kok awakmu loh apa gimana kok kamu kok kalau saya ngerapatkan dua ya bisa di apa kamu nampak paswaya romadon kamu kasihlah zakatmu atau sodakohmu atau zakat itu apa ya sisihan dari uang sakumu juga boleh karena itu juga melatih awakmu dari orang lu manrek karena dia mungkin merasa karena cara melatihnya ya harus itu kamu sisihkan suruh ngomong sampai ngotong atuh sebuah ya sekolah yang mau sisihkan untuk teman sampai ngomongnya untuk semua sampai ganti mas-mas ini terus tahu tadi guru kamu bayarannya sehat juta ya kamu harus mengisipkan 222,5 persen nih paling aman 25.000 setiap satu juta kamu harus mengisipkan 25.000 eh tak kayak nih goncoku tak eno leku adik pun enggak apa-apa Sidi Rek 25.000 itu berarti nanti satu sewa ya itu orangnya 500 enggak enak orang itu sehat berarti sampai nanti satu sehat berarti lima ngayau sampai di depan dalam itu kan ada kotaan itu ya kotaan kumplung jimpitan untuk pos ronda itu yukat no nekono ngeleih sama dia anak 500 tak enek ngeleih sama dia anak 500 tak enek ngeleih sama sewa tak enek kono eh anak satu sewa ya sewa ya sudah pun no konora guna kamar kuwae rwai bermanfaat kita lanjut 付 401 Muda orang bikin naga manggjord ibadah ibadah pindahan semakin non daripada saja aku aquellos yang enggak sampaikan yaulah muliakanlah karena zaman kamu mengumuliakan tamu kamu kamu semakin mengamalkan hadiah seven aku enak krono yang diputu nihaya mpunyakbun kalau ambu aku cate roman japan satiwoponore konegah kuat yo sopengu gradung pucatu tungkus ini kandungan yang terdapat pada hadis yang kelima belas yang pertama ketika kita iman kepada kita mengaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir awal Dewi yang pertama Udu omongane sing apik kuali misuan yang kedua kamu harus memuliakan tetanggamu kamu harus berbuat baik pada tetanggamu yang ketiga kamu harus berbuat baik kepada sopowae yang bertamu di rumahmu atau orang bertamu di rumahmu sama-sama ngepondok konok tonggok kamar kok bertamu ngepon kamarmu ya muliakan walaupun dengan segelas air banyak arah bukuarek banyak galon kano ngwapet monggo 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 bertamu ngepon kamarmu langsung jamudur monggo langsung ternyata sisulang wawon dengan ngepon sakpintang ini namanya memuliakan berwawur bukhori berwawur muslim menjadi seseorang yang dicintai Nabi dan kita disayangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih